Intro Di hari eksekusi pelamaran, saya melihat Rama langsung berlatih dengan lumba-lumba. Saya melihat dia berusaha dengan keras, karena mau tidak mau dia harus cepat beradaptasi di kolam besar dengan lumba-lumba. Karena yang saya tahu, Rama hanya diberikan satu kali kesempatan untuk berenang bersama lumba-lumba. Rehears selesai, Limput melakukan briefing untuk proses eksekusi pelamaran. Ketika show akan segera dimulai, semua tim sudah bersiap di posisi masing-masing. Kami mendapat kabar bahwa ternyata Lita masih terjebak macet di tol. Show kedua jam berapa, Pak? Dua, dua hari sampai. Posisinya Lita masih jauh? Di mana? Di emporium, daerah Star Fluid. Ah, serius, Pak? Iya. Kurang lebih setengah jam, 40 menit kesini. Iya, 40 menit tadi cewek berkona nggak ke ubat. Kurang lebih berapa? Jam berapa? Setengah jam ada? Lebih, 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 jangan jam berdua. Lampain kita siap-siap malam. Kalau udah, show dua ya. Kita putusin ya teman-teman, jam 2, 15, nanti kita show-nya. Jangan sekarang, nggak buka. Setelah kami berdiskusi cukup panjang, akhirnya kami semua sepakat akan menggeser eksekusi pelamaran di show lumba-lumba berikutnya. Stress banget di situ, saya sempat khawatir. Dan makin gugup, karena takutnya eksekusi pelamaran saat itu akan gagal. Di sela-selah kami menunggu show lumba-lumba berikutnya, tiba-tiba saya dapat kabar bahwa Lita sudah sampai di area pelamaran. Sampai sampai sini. Gimana? Jangan, tapi jalan. Oke, saya akhirnya meminta salah satu dari tim untuk mengikuti Lita kemanapun dia pergi di tempat itu. Show berikutnya akan segera dimulai, tapi saya belum melihat Lita memasuki venue pelamaran. Di situ saya mulai khawatir, karena saya melihat penonton sudah banyak sekali memasuki tempat show lumba-lumba. Saat itu saya belum melihat posisi Lita ada di mana. Di situ saya makin gugup, makin gugup. Saya coba tenang. Akhirnya, saat saya sudah mulai merasa tenang, saya siap untuk melakukan eksekusi pelamaran. Setelah penonton hampir memenuhi tempat show, akhirnya Lita datang dan eksekusi pun kita mulai. Lita yang saya ingin mengikuti Lita dan kemanapun. Saya tidak melihat posisi pelamaran. Saya tidak melihat posisi pelamaran. Saya tidak melihat posisi pelamaran. 1, 2, 3, let's go and jump in! Wah, memang sekali ya. Ini lomba-lomba hidup motor kami ya. Nah, Kak Alvin nih. Nah, ini yang spesial di sini, Kak Alvin. Bagaimana, Kak Alvin? Karena kita punya bintang tamu, Kak Alvin, di sini. Ada seseorang yang ingin memberikan kejutan untuk salah satu penonton yang ada di sini. Bagaimana? Kita akan berikan anginya, Kak Alvin? Oke, boleh ya? Kita tunggu sebentar. Oke, kita akan tunggu satu orang yang akan tampil. Wow, kita panggil selanjutnya langsung ada Ramah Rivi. Ramah Rivi, Ramah Rivi Adi. Oke, kita tunggu, Kak. Ramah Rivi Adi yang akan coba tampil. Bagaimana, Kak. Ramah Rivi Adi akan tampil bersama kita di sini. Oh, ini dia. Kasih kebuka kakak dulu dong. Satu sahabat lomba-lomba di sini yang akan memberikan salah satu penunjung yang ada di sini. Kita tunggu. Itu saja apa yang akan dilakukan. Satu sahabat lomba di sini. Satu sahabat lomba di sini. Satu sahabat lomba di sini. Terima kasih. selamat menikmati terima kasih buat semuanya yang udah datang disini hari ini saya pengen ngasih sebuah tepitan buat cewek yang paling saya sayang yang paling saya cinta orangnya ada di depan saya yang pake badu hijau yang perlu diketahui untuk semua yang hadir disini saya sama dia udah pacaran selama 8 tahun semua yang disini tau kalau kita udah cukup lama pacarannya aku juga gak mau lebih lama lagi kita udah tau suka dukanya masing-masing jadi disini aku mau bikin kejutan buat teman aku gak nyangka aku juga punya sahabat nih yang beberapa hari ini bantuin aku supaya kejutan ini bisa terlaksana langsung aja aku panggilin ya boy dateng boy selamat menikmati disini bunga buat kamu mau lita mau lita mau lita mau kakamu menikah dengan aku kalau gak nyangka bangga banget kalau Rama bakal bikin kejutan kayak gini karena dia sebelumnya 8 tahun gak pernah seromantisi ini ngasih bunga aja selama 8 tahun itu baru 2 kali itu juga disuruh dulu jawabannya ya ya Cinta itu adalah sebuah perasaan Karena cinta hadir dari banyaknya pertemuan Nah jika kamu ingin melamar pasangan kamu Silahkan kirimkan video data dan kisah menarik kamu ke email kami Di melamar at netmedia.co.id Karena di melamar kamu bisa mengungkapkan perasaan dengan cara yang tidak terlupakan Berapa hari kemudian baru mampir Mampir main-main biasa ngobrol sama orang tuanya Sampai hari ketiga Jadi disitu saya berani mengungkapkan sama orang tuanya Orang tuanya, bapaknya Buat saya mau serius sama anaknya Jadi aku mau minta izin disini Untuk kemas sebagai kakaknya Wiwit Aku mau minta izin, aku mau melamar adeknya Sebetulnya perbincangan antara kamu dan kakaknya Wiwit Berjalan sesuai dengan rencana Tapi itu semua buat saya sedikit berubah Ketika kakaknya Wiwit Menantang kamu untuk melamar Wiwit di kantornya Lu gak pede? Maksudnya gak pede gimana sih? Yakin? Yakin apa? Gak pede ini dua hal yang beda nih? Ya masih ambil juga sih Gimana ya? Silahkan samunnya Silahkan semestih Silahkan semestih Silahkan semestih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton